Mark Marquez mengakui cedera panjang kemungkinan bakal mengubah sikapnya di lintasan MotoGP. Pembalap andalan Repsol Honda itu menjamin bakal tetap agresif seperti biasa, tetapi diakini berjanji akan lebih bijak dalam beberapa hal. Setelah absen panjang, Marquez mengakui dirinya tidak akan sama lagi. Pengalaman pertama dalam kariernya itu bakal mengubah banyak hal. Walau akan tetap mempertahankan gaya membalapnya, tapi ada kemungkinan nantinya tidak akan gegabuh saat mengambil keputusan. Anda tidak bisa berpura-pura datang ke balapan pertama setelah setahun penuh tidak naik motor, lantas menjadi Mark Marquez yang sama. Ini adalah sesuatu yang harus kami pahami, ungkap Marquez. Pembalap berpaspor Spanyol itu meyakini butuh beberapa bulan agar dirinya kembali menjadi Mark Marquez yang dulu. Absen panjang juga mengajarinya hal penting, yakni tidak akan lagi terburu-buru mengambil keputusan. Ini adalah sebuah pengalaman lain bagi saya secara pribadi untuk masa depan, terang Marquez, dikutip dari The Rest. Di track, saya akan mengambil risiko yang sama, tetapi saya belajar beberapa hal baru. Salah satunya kembali secepat mungkin bukanlah hal terpenting, tukas Marquez. Juara dunia delapan kali itu sudah memastikan bakal absen pada tes pramusim MotoGP 2021 di sirkuit internasional Losail Qatar, pada 19-21 Maret mendatang. Dengan hati-hati, Marquez tetap membidik untuk kembali mengaspal pada seri perdana MotoGP 2021 di Qatar 26-28 Maret. Mark Marquez, menganggap rider Suzuki X-Star Johan Mir sebagai pesaing utama di MotoGP 2021. Mark Marquez memang belum bisa memastikan diri akan bertanding di seri pembuka MotoGP 2021. Sebab pembalap utama Repsol Honda itu masih menjalani pemulihan cedera patah tulang lengan humerus kanan. Meski belum bisa memastikan tampil di MotoGP 2021, Mark Marquez ternyata terus memperhatikan para pesaingnya. Pembalap berusia 28 tahun itu pun membocorkan siapa yang patut diwaspadai pada balapan MotoGP 2021 mendatang. Jika saya benar-benar jujur, saya tidak peduli siapa lawan utama tahun ini. Saya tidak peduli siapa yang akan menjadi yang terkuat, karena saya punya tujuan lain, kata Marquez. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu, Yamaha, Ducati, dan Suzuki. Tentu saja Suzuki adalah salah satunya, Johan Mir menjadi juara dunia. Jadi Anda harus menghitungnya di antara yang menjadi favorit. Lanjut Marquez, seperti dilansir dari Speedweek. Mark Marquez menilai pembalap 23 tahun itu menjadi ancaman serius usai menunjukkan performa apik musim lalu. Johan Mir disebut sebagai pembalap paling konsisten sepanjang perlombaan MotoGP 2020 lalu, meski hanya sekali naik podium kemenangan. Selain Johan Mir, Mark Marquez ternyata juga mewaspadai para pembalap Yamaha, Ducati, dan KTM. Secara khusus, rider asal Spanyol itu menyebut pembalap KTM, Miguel Oliveira bisa menjadi ancaman dalam persaingan gelar juara dunia. Dia adalah pembalap yang harus mempertahankan gelar. Suzuki melakukan pekerjaan yang hebat tahun lalu. Mereka lah yang harus dikalahkan, bersama dengan Yamaha, Ducati, dan bahkan KTM, yang bersama Miguel Oliveira menyelesaikan musim dengan sangat baik, Pungkas Marquez. Pada balapan MotoGP 2020 lalu, Oliveira merupakan pembalap paling sukses KTM. Reader berumur 25 tahun itu tercatat berhasil meraih dua kemenangan pada seri Styria dan Portugal. Meski demikian, Mark Marquez mengaku tak terlalu memperdulikan nama-nama yang telah disebutkannya di atas. Sebab Marquez saat ini hanya fokus pada proses pemulihan cedera. Tapi saat ini, saya tidak peduli, itu bukan pertarungan saya, tutup Mark Marquez.